Banyak sekali budayawan suka sekali dengan bahasan kalabendu ini. Namun, jika kita ambil secara utuh, Kali Sangkara itu justru berisikan tentang Ramalan Jayabaya kan hadirnya dunia revolusi 4.0 dan komuniti 5.0. Jauh hari Jayabaya sudah berpikir tentang dunia digital. Salam Jumpa di Jenderal Hendra. Sebelumnya, saya berterima kasih kawan-kawan sudah view, like, dan subscribe. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan salam kepada para sahabat, terutama Bapak Bondan Surya Atmojo, Mas Bambang Yolodoro, Mas Koko Rajasa, Kangguh, dan semua kawan-kawan di Sanggar Ragunan, Sanggar Wiroguno Ragunan. Di Sanggar itu, itulah pertama kali saya bersentuhan atau berkontak dengan apa yang disebut konsep jangka Jayabaya. Dan menariknya, tiba-tiba ada WA yang masuk ke saya bertanya tentang apa itu hubungan Akasik Rekord dengan Ramalan Jayabaya. Oke, kita akan jawab langsung saja. Konsep Akasik Rekord ini banyak diulas oleh Madame Blavatsky dalam kajian-kajian spiritual kontemporer, spiritual teosopi yang beliau kembangkan bolak-balik di Jawa dan di Eropa ya. Singkatnya, Bu Akasik Rekord ini, kalau bisa kita bahasakan, ini nubuah. Ramalan. Atau gambaran atau paparan tentang kehidupan manusia. Jadi, grand teori dari Akasik Rekord, bahwa setiap orang sudah memiliki desain kehidupannya sebelum dia diciptakan. Oke, itu grand teori. Ini agak berat ya memang ya, bahwa manusia ternyata hanya menjalani kisah yang sebenarnya sudah tertulis gitu. Dan sepertinya hampir seluruh agama, sistem kepercayaan, dan apapun yang berhubungan dengan belief system dan faith itu sangat menyatakan bahwa manusia hanya menjalankan apa namanya, kehidupan yang sudah predestinasi, sudah ditulis sebelumnya gitu ya. Konsep Akasik Rekord ini dapat kita perlebar gitu. Dapat kita luaskan jangkauannya dengan mengkaitkannya dengan Ramalan Jayabaya. Sepertinya, Sri Aji Jayabaya memang mendapatkan data dan informasi tentang grand desain dari sejarah dan peradaban yang ada di Pulau Jawa ya. Jadi, somehow Sri Aji Jayabaya mengakses informasi sebelum ada penciptaan budaya dan peradaban di Jawa. Sehingga Ramalan Jayabaya bisa mengkorporasi atau mengulas hampir seluruh peristiwa sejarah dan budaya yang terjadi di Pulau Jawa. Secara general, Akasik Rekord yang diambil oleh Sri Aji Jayabaya, beliau membaginya menjadi tiga, yaitu Kali Suara, Kali Yuga, dan Kali Sangkara. Jadi, Sri Aji Jayabaya mengakses tiga ingatan semesta, tiga model budaya dan peradaban yang kemudian diterjemahkan menjadi Ramalan Jayabaya yang bisa dikatakan banyak tepatnya. Bukan sekedar karya sastra, tapi Sri Aji Jayabaya telah berhasil atau berhasil membeberkan satu ringkasan sejarah yang sangat panjang. Dan karena itulah, banyak tokoh-tokoh spiritual, banyak teman-teman yang bergiat di dunia spiritual, supernatural, dan paranormal, atau para psikologi, mengacu pada Ramalan Jayabaya ini. Oke? Mari kita coba baca Ramalan Jayabaya menurut hasil investigasi tim redaksi kami di Jurnal Hendra, oke? Oke, kita akan keupas satu persatu. Untuk sebagai bahan kajian teman-teman di Jurnal Hendra, tim redaksi akan menulis di bawah sedikit tulisan tentang bagaimana hasil tim redaksi meringkas atau membedah Ramalan Jangka Jayabaya dalam unit-unit yang mudah dimengerti, ya. Oke, di bawah silahkan bisa dibaca. Dan kemudian kawan-kawan mungkin dari sana mungkin bisa komen dan ikut berdiskusi dengan kita untuk membahas satu persatu karena itu terlalu detail. Yang di bawah kita ungkap seringkas mungkin tanpa kehilangan detailnya. Baik, kita bicara berangkasan Jangka Jayabaya itu dibagi tiga. Satu kali suara, dua itu kali yuga, dan tiga kali sangkara. Oke, kita akan dalami yang pertama, yaitu kali suara. Sri Aji Jayabaya membagi kali suara itu menjadi tujuh komponen, ya. Yang pertama itu yang disebut kalakukila. Kukila artinya burung. Nah, ini menarik bahwa Sri Aji Jayabaya menjelaskan kondisi Pulau Jawa ketika sebelum Hindu-Buddha datang. Jadi ada pakerti, ada istilah pramana, dan istilah pramawa yang seluruhnya mengacu pada pola kehidupan sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ini yang menarik. Pada part kedua, justru Sri Aji Jayabaya berbicara tentang kalabuddha. Pada umumnya, pemahaman kita bahwa Hindu masuk lebih dahulu ke Pulau Jawa baru Buddhisme yang kemudian. tetapi jika kita lihat dari ramalan Sri Aji Jayabaya, kenapa beliau justru menulis kalabuddha lebih dulu dan kemudian dilanjutkan oleh kalabrawa, bayrawa, atau berawa, atau kalabama. Ini menunjukkan bahwa Buddhisme itu datang lebih dulu. Kemudian baru disusul oleh bayrawa Hindu. Kemudian ada yang menarik. Dari kaliswara itu, yang keempat itu adalah kalatirta. Kalatirta diartikan sebagai pemisahan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Nah ini menarik nih. Ini menarik banget ya. Dalam kajian-kajian tertentu dianggap Pulau Jawa dan Pulau Sumateranya misah gitu. Menurut saya tidak itu. Jadi yang disebut kalatirta perpisahan antara Sumatera dan Jawa artinya bahwa Pulau Jawa mulai mengembangkan sejarah kebudainya sendiri yang terpisah dari apa yang ada di Sumatera. Ini adalah event horizon dari perkembangan budaya dan peradaban di Jawa yang memisahkan diri dari Sriwijaya. Katakan begitu. Kemudian dalam kaliswara yang kelima itu adalah Ruabara. Pengertiannya bahwa Pulau Jawa akan mengembangkan sistem budaya dan peradabannya yang mungkin jauh lebih maju dari Sumatera. Kemudian Ruabawa dan Purwa. Jadi oke. Kalakukila, Kalabuda, Kalabairawa, Kalatirta, Kalarubara, Kalarubawa, dan Kalapurwa. Tujuh dalam Kaliswaranya. Sri Ajijayabaya itu justru menjelaskan bagaimana awal mula kebudayaan dan peradaban Pulau Jawa berdiri dan melakukan ekspansinya. Terpisah dari konteks Sumatera, Sriwijaya. Ini yang menarik dari Kaliswara. Satu era di mana Pulau Jawa mulai menanamkan bibit-bibit budaya dan peradabannya yang tersendiri, yang terpisah dari hampir seluruh komponen di Balat Indonesia. Oke ya? Itu yang kita dapat simpulan dari Kaliswara. Kemudian yang kedua adalah Kali Yoga. Isinya tujuh ya. Barata, Duara, Dua Para, Praniti, Tetalan, Wisesa, dan Wisaya. Ini menunjukkan bahwa di saat Kali Yoga, Pulau Jawa ini ada perkembangan budaya dan peradaban yang luar biasa pesat. Seperti orang menari, yoga itu bentuknya adalah seperti tarian. Ada sebuah drama perkembangan budaya dan peradaban yang luar biasa di Pulau Jawa yang membuat Pulau Jawa memiliki ciri dan karakter budaya yang sama sekali berbeda dari yang lain dan menjadi salah satu titik mercusuar budaya dan peradaban dan perhatian global. Kemudian yang unik pada bagian ketiga, Sri Aji Jayawaya menjelaskan tentang Kali Sangkara. Nah, ini dia. Kok bisa-bisanya ya? Sri Aji Jayawaya telah membuat pemahaman dan pengertian tentang dunia revolusi 4.0 ya. Ada jangga, ada sakti, jaya, bendu, sumbah, sumbaga, dan surata. Yang terkenal pada ramalan Jayabaya ini adalah kalabendu. Kalabendu itu apa? Satu zaman di mana uang memegang peranan yang amat besar, kemudian nistana. nistana itu adalah terjadinya kemiskinan secara struktural dan kemudian jutia. Jutia itu ada kejahatan yang dilakukan oleh negara. Banyak sekali budayawan atau suka sekali dengan bahasan kalabendu ini. Namun, jika kita ambil secara utuh, Kali Sangkara itu justru berisikan tentang ramalan Jayabaya kan hadirnya dunia revolusi 4.0 dan komuniti 5.0 Jauh hari Jawa Bayaya sudah berpikir tentang dunia digital. Karena bagian terada dari Kali Sangkara disebut surata yang terdiri dari Daramana, Watara, dan Isaka. Nah, kalau kita kaji Daramana, Watara, dan Isaka tidak lain dan tidak bukan adalah peranan dunia digital dalam menopang perkembangan budaya dan peradaban yang sudah ada. Nah, kalau kita kumpulkan ketiganya, tidak lain tidak bukan bahwa Sri Aja Jayabaya telah mengakses satu Akasik Rekord bagaimana peradaban dan budaya tercipta jauh sebelum itu diciptakan. Jadi, boleh dikatakan Ramalan Jayabaya ini disebut Nubuah lah. Jika kita lebih jauh lagi kita tarik bahwa ternyata orang-orang spiritual atau mereka yang bergerak di dunia spiritual atau aktif dalam memahami dunia spiritual pada umumnya akan mengakses Akasik Rekord tadi. dan pada dasarnya hampir kalau kita tekuni semua orang mungkin tidak semua orang ya hampir semua orang bisa melakukan peramalan-peramalan terhadap budaya dan peradaban. Kalau zaman sekarang peramalan tentu pakai alat statistik pakai alat forecasting apalah kualitatif kuantitatif dan seterusnya. Tetapi Sri Aja Jayabaya telah memberikan satu pembelajaran bahwa setiap orang bisa mengakses Akasik Rekord tadi. Kembali lagi kira-kira teorinya bahwa cerita drama kehidupan yang kita lalui itu jauh sudah ada sebelum kita diciptakan. Dan ketika kita memahami dan mengerti bahwa drama itu harus kita jalani maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali bersyukur sabar dan ikhlas. Dan tentu saja esensi yang demikian itu adalah esensi dari semua agama dengan bahasa yang berbeda-beda dengan istilah yang berbeda-beda. Sabar ikhlas pasrah nerimo kan gitu. Inilah adalah esensi Akasik Rekord pembelajaran yang dapat kita ambil apabila kita dapat mengakses Akasik Rekord dan pembelajaran yang bisa kita ambil apabila kita mendalami ramalan-ramalan yang ajaib seperti ramalan Jangkah Jaya Baya. Banyak sekali ramalan-ramalan yang luar biasa misalnya ramalan Ronggo Warsito ramalan Sabdo Palor kita akan bahas kemudian itu. Tapi dari pendekatan ramalan Jaya Baya kita akan mengetahui bahwa memang demikianlah kehidupan ini. Pada ujungnya sabar nerima pasrah ikhlas itu adalah satu-satunya penyikapan kita terhadap semua realitas dan semua ramalan mau itu baik mau itu guru. Kira-kira demikian pada kali ini saya menunggu komen kritis kawan-kawan untuk membahas dalam lebih lanjut lagi tentang Sri Aji Jaya Baya. Kira-kira demikian sampai jumpa lagi pada jurnal Hendra berikutnya kita akan gali tentang Sabdo Palor Naya Genggong. Salam Jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.